Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, pada kesempatan kali ini kami dari LBK Global ingin berbagi tentang bagaimana belajar online teknisi komputer dan jaringan Kami bersama LBK Global Intermedia Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan persiapan apa yang seharusnya kita miliki Yang harusnya kita punyai dan seharusnya tool-tool apa yang harus kita miliki dan kita kuasai Agar kita mampu mempersiapkan diri menjadi teknisi komputer dan jaringan yang handal Persiapan pendukung yang pertama adalah ini adalah namanya tang krimping Ini harus dimiliki dulu Tang ini digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain Melalui kabel dan RC45 Kemudian selain memiliki tang krimping kita harus memiliki yang kedua adalah Multitester digital Ini mudah rekan-rekan Kenapa harus pakai yang digital Karena selain mudah penggunaan Juga multitester digital ini lebih praktis dan akurat Dibanding dengan jarum Rekan-rekan nanti bisa beli harganya tidak mahal Mungkin cuma sekitar Rp50.000 Kemudian berikutnya adalah obeng Satu-sat obeng Ini bisa untuk membongkar berbagai macam Morbot yang berbagai tipe Sehingga Anda tidak kesulitan ketika membeli satu-sat obeng ini Ini juga murah Sudah-sudah sekalian ini murah sekitar Rp50.000 Kemudian tidak kalah pentingnya Yang harus dimiliki calon teknisi komputer dan jaringan Yang mau belajar mendalami Harus memiliki Namanya land tester Ini adalah digunakan untuk melakukan tes Ketika kabel itu nanti kita sambungkan Kita hubungkan antar komputer Apakah ada yang terputus atau tidak Maka bisa digunakan dengan namanya land tester Apa yang harus kita persiapkan berikutnya adalah Kita harus memiliki kabel Yang namanya kabel UTP Ini kabel ini Berisi ada 8 serabut Yang ukuran-ukuran internasional nanti ada Akan kami ajarkan semua Di dalam belajar online teknisi komputer dan jaringan ini Yang berikutnya adalah RG45 connector Ini akan kita pasangkan dengan kabel UTP ini Dengan alat yang sudah kalian persiapkan Yaitu tang krimping ini Berikutnya adalah hub suite Ini digunakan untuk mengkonekkan antara satu komputer dengan komputer lain Manakala jenis jaringannya Pemasangan kabelnya Tipenya stretch kabel Sementara kalau crossover kabel itu terjadi Kalau kita ingin mengkonekkan hanya dua komputer tanpa suite hub Jadi kita akan gunakan nanti kita praktekan dengan suite hub Dan tanpa suite hub Supaya nanti kita bisa menguasai semua Jadi materi-materi yang akan kita ajarkan itu nanti akan kita Berangkum dalam bentuk modul singkat berupa teknisi modul shortcode Teknisi komputer dan jaringan Silahkan digunakan kalau mau mendaftar Mau belajar secara online atau langsung bertatap muka Dengan LP Global Interpedia Kami persilahkan Dan kami silahkan tunggu tutorial berikutnya Bagaimana kita mulai belajar teknisi komputer dan jaringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!